Saya hari ini akan membaca kudul tentang angiofibrom nasofaring. Tujuan pemerintah jalan hari ini yaitu terampil melakukan dan menginterpretasi hasil animesis dan pemisahan fisik penderita yang dicudegai angiofibrom, memutuskan pemisahan laboratorium yang diperlukan, dan menginterpretasi hasilnya. Lalu mampu melakukan tindakan dan menetapkan staging sesuai acuan, mampu memberikan pengobatan dan rencana penata laksana sesuai jenis lesi jinak, lokasi dan kegawat daruratan, dan mampu memberikan edukasi kepada penderita tentang lesi jinak hidung dan sinus paranasal, baik preoperasi maupun pas keoperasi. Untuk angiofibrom nasofaring ini adalah merupakan neoplasma vaskular yang secara histologi jinak, tapi secara klinisi dia bersifat ganas. Dia mempunyai kemampuan untuk mendirik tursi tulang, sehingga dapat meluas jaringan ke sekitarnya seperti ke sinus paranasal, ke pipi, ke mata, sampai ke dasar tengkorak. Nomor ini sangat mudah berdarah dan sulit, jika berdarah sulit dihentikan. Untuk tumor sendiri, biasanya pada laki-laki usia remaja pada dekade kedua itu usia kurang lebih 10-17 tahun, jarang pada usia 25 tahun. Tumor berasal dari basis sphenoid dekat foramen palatina pada tulang palatum dan sphenoid. Tumor biasanya menyebar ke fosa peterogopalatina kafum nasi, nasofaring, sinus atpoid, dan sinus sphenoid. Etiologinya belum jelas. Berbagai macam teori, lajukan salah satunya teori asal jaringan yaitu berasal dari batas superior foramen sphenopalatina, yang dibutuk oleh trifurcasio tulang palatina, bagian orijinal fomer, dan atap proses terigodeus. Angka kejadian pada tumor kepala sendiri, 1 bermending 5000, yaitu sekitar 0,05-0,5%. Lalu secara anatominya, dari feeding arterinya, paling banyak pada arteri karotis, dari arteris karotis ekterna, paling banyak menjadi feeding vessel angiofibrom. Yaitu nanti cabangnya ke arteri maksialis interna, faringal asin, dan arteris palatina. Untuk karotis internal sendiri lebih sedikit, biasanya terdapat pada tumor yang lebih besar, yaitu cabang sphenoidal dan oftalmica. Untuk teorinya, penyebabnya masih belum diketahui. Kemungkinan ada 2 teori, yaitu teori jaringan asal tumbuh tumor, dan teori hormonal. Di mana teori jaringan asal tumor sendiri, ada yang gangguan pertumbuhan abnormal, jaringan fibrokartilago embironal pada daerah oksipital osvenoidal. Dan teori kedua, yaitu teori hormonal, yaitu ketidaksimbangan hormon antara androgen dan estrogen. Jadi kurangnya hormon androgen dibandingkan hormon estrogennya. Untuk diagnosis sendiri, dari awal dari anemesis, ditanyakan anemesisnya apakah ada hidung buntu atau adakah epistaksis. Lalu pada penyesuaan fisik, dilihat pada daerah kafum nasinya apakah terdapat massa atau tidak. Kalau pada orofaring, dilihat apakah terdapat palatum bombans atau tidak. Lalu pada penyesuaan penujang, yaitu bisa berupa CT scan, MRI, atau angiografi. Untuk diastrosis pasti, itu penyesuaan pastologi. Cuma untuk biopsis sendiri tidak dilakukan karena resiko pedaran yang sangat tinggi. Saya sudah jelaskan, untuk anemesis, obstruksi nasal, epistaksis bisa terdapat pembikirkan pada wajah. Lain-lainnya seperti rinore, hitosmia, proplosis, gangguan pendengaran, deformitas, dan deformitas dorsum nasi. Pada penyesuaan skopi anterior, massa terdapat pada naso faring atau pada dilihat apakah ada massa atau tidak. Lalu pada orofaring ada kependorongan pada palatum atau tidak. Ini gambaran endoskopinya. Massanya itu berwarna merah, kebiruan atau keungguan, bersifat licin, bisa bentuk ilegura atau lobulus, massa kadang polipoid. Ini untuk gambaran radiologinya, dari CT scan SPN, bisa dilihat ada lesi isoden. Ini ada gambaran khasnya pada potongan aksial, yaitu tanda Holman-Miller-Sign, yaitu tonjolan pada dinim posterior dari sinus maxilla. Ini untuk gambaran MRI-nya, gambaran MRI itu di, ya ini ada gambaran fibrosa berwarna putih, yaitu untuk melihat jaringan lunak intrakranial, intratemporal, atau infraorbital. Ini untuk arteriografinya pada gambar yang kuning ini, ini merupakan, ini sebelum dilakukan embolisasi. Jadi, dilihat ini arteri dari karotis eksternal, ini karotis eksternal, sedangkan ini merupakan, jadi ini merupakan, ini maxilaris. Arteri karotis eksternal ini maxilaris eksternal, sebelum melakukan embolisasi. Ini untuk gambaran tumornya, yang merupakan, ini sudah dilakukan tindakan embolisasi. Terlihat adanya, jadi suplai dari punggudara ini sudah tidak ada lagi. Ini gambaran histopatologinya, kenapa dikatakan, kenapa terjadi embolisasi provius? Karena pada gambaran histopatologi ditemukan si punggudara itu tanpa tunika muskularis, sehingga dia gampang rapuh, sehingga gampang terjadi epistaksis yang provius. Nah, kalau pembuluh darah normal, berapa lapis? Tunika intima, tunika propia, tunika entisia, tunika wal. Tiga lapis tokar. Apa? Tunika intima, tunika muskularis, satu lagi, tunika adventisia atau propia ya? Artinya ini tanpa sebut yang justru melindungi kekuatannya ya? Jadi tanpa tunika muskularis, sehingga klinis pun, kalaupun kemudian mungkin hanya bersin atau kemudian tersinggol oleh apa-apa sedikit gitu, mungkin langsung bisa berdarah. Jadi maturasi dinding pembuluhnya lebih tipis dari jaringan pembuluh darah normal. Lalu ini untuk pola investasi dari angin vibrom, ada tiga, jala investasinya bisa kekaformasi, spainet, atau fosa tergopalatina. Oke, lalu untuk staging, ada berbagai macam staging berdasarkan Andrew, Unruh Session, Pradovsky, Fish, atau Chandler. Kalau pada modul, hanya dijelaskan Pradovsky, yaitu stage 1A terbatas tumor terbatas pada area hidung dan alsofaring, 1B perluasan pada 1 atau lebih sinus, 2A perluasan minima ke fosa petergomaksila, 2B, tumor mengisi fosa petergomaksila atau tanpa erosi ke tulang orbita, 2C perluasan ke infratemporal. Pada 3A, tumor mengerosi dasar tengkorak, dan 3B, erosi dasar tengkorak dengan ekstensi intrakranial, dengan atau tanpa keterbatan sinus cavernosus. Lalu, pada tata laksananya bisa diberikan medikamentosa, melakukan embolisasi operatif, dan radioterapi. Pada medikamentosa sendiri, diberikan terapi hormonal, tetapi terapi hormonal terbatas di aplikasi oleh karena efek samping dan respon tumor, setelah terapi tidak konsisten mengecil. Itu bisa diberikan pada stadium 3, yaitu diberikan di ethyl-steel-bestrol, dan polikulin. Lalu, untuk embolisasi, dilakukan pre-operatif, terbukti menurunkan pendaraan, serta membantu visualisasi yang lebih baik saat dilakukan pengangkatan tumor. Pada umumnya, embolisasi dilakukan sebelum tidak akan operatif, kurang lebih 24-28 jam sebelumnya, bahkan ada beberapa yang mengusulkan 24-72 jam sebelum operasi. Untuk operasi sendiri, ada yang... Ya, dokter. Untuk emboli, kamu tidak menyebutkan jenisnya apa saja. Kalau yang glue, itu mungkin memang lebih singkat, tapi ada lagi yang bisa sampai maksimum 2 minggu. Tergantung jenis dari emboliannya. Mudah nanya, nih. Karena kita harus bertanya, karena menyangkut tindakan operasinya. Kalau yang dia glue, itu yang biasa lebih murah, itu biasanya memang 3 hari maksimal. 2-3 hari. Ya, tanya sama. Ya, lanjut. Ini nanti ditambahkan ukur globalisasinya. Terus untuk operatif, bisa transnasal atau dengan operasi terbuka. Ini nanoskopi, indikasi jika angifiburom, stadium dini, yang terbatas pada ronga hidung, nasofaring, etmoid, dan sinus spenoid. Dengan perusahaan terbatas pada fosab, betik, betik, regopalatina. Nah, muta indikasi jika dia sudah ke orbita, sudah jauh ke sinus frontal, ke intrakranial, ke arteri karotis, dan sebelumnya sudah menjalankan radioterapi. Tapi pemembadaan bisa dengan transpalatal, midfacial glauving, osteotomy, infratemporal, dan maxilectomy. Pada transpalatal sendiri, intinya membuka dari jalur palatum, yaitu dengan melakukan ICCU pada dekat daerah gigi, lalu memisahkan mukosa otot dan tulang sehingga terbentuk flap pada mukosa palatum, lalu palatum durung di atas seluas mungkin hingga lapangan, hingga seluruh tumornya terlihat. Lalu dari tumor itu diambil, lalu dilakukan pemasangan tampon. Pada midfacial glauving, keuntungannya itu menghindari efek samping, fungsional, dan estetika dari pendekatan terbuka, lalu jadi asisnya lebih baik langsung menduju tumor. Dia bisa mengambil resist tumor, dilakukan bisa secara komplit. Lalu osteotomy, pendekatan ini memiliki asis yang sangat baik ke pusat dasar Tengkorak dari lamina kribor, kribiformis, ke cranioservical junction, dan dengan memisahkan garis tengah dari maksila dan palatumula dan durung. Pada pendekatan teknik inflatemporal, selanjutnya dapat dilakukan dengan diseksi retroauricular, mastodectomy, subtotal petrocectomy, dan mobilisasi dura pada fosa cranium. Masselectomy, pendekatan ini memberikan asis tumor yang baik dan dapat dilakukan pada tumor yang meluas kafunasi dan nasofaring, maxila, etmoid, dan sinusvenoid dengan menggunakan disirinitomilateral bisa dengan weber Ferguson atau modifikasinya. Ini hasil kosmetiknya kurang baik. Lalu, pada kasus anginia fibrom ini dapat diberikan radiasi masih dalam perdebatan untuk dosisnya. Pada dosis rendah, 38-36 dapat memberikan hasil yang baik pada kasus recurrent atau tumor yang terlalu besar sehingga tidak dapat dibuka untuk reseksi komplit. Pada selanjutnya tumor yang sangat besar, bisa jadi itu residif. Jadi, tadi ada beberapa macam atau beberapa variasi teknik dan memang yang familiar kita lakukan di sini karena memang ukurannya itu jarang sekali yang terlalu besar sekali. Jadi, mungkin kalau dianalogikan dengan stadium, jadi yang memang kita lakukan kita tidak pernah reseksi seperti tadi kraniofasial atau kemudian sampai degloving pun kita tidak pernah ya. Jarang kita degloving untuk anginia fibrom. Kemudian sampai kemudian tadi apa? Osteotomy lefort 1 itu kita juga jarang. Jadi, yang kita beberapa kali lakukan itu kombinasi antara transnasal dipadukan dengan transoral. Transoral tanpa membelah atau kan beberapa kali kita membelah tapi tidak dengan menggunakan U. Karena sebenarnya dengan menggunakan insisi konvensional pun dengan para median atau median di midline dari palatum pun sudah cukup memberikan akses atau visualisasi yang cukup luas. Tapi, kalau pun memang dengan itu ragu-ragu untuk visualitasnya kurang terbuka sempurna ya memang bisa dilakukan U. Dan ini U-nya memang sesuai dengan kelengkungan dari dari arkus apa namanya arkus faring ya atau palatum mole itu nampak. dari gambar yang kanan atas itu tampak masa yang berwarna-oranya sudah cukup luas terlihat dengan pola insisi yang seperti itu. transpalatal, kemudian transnasal, ataupun trans... dilakukan tadi ada salah satu powerpoint yang menyebutkan seakan-akan embolisah sebagai suatu terapi tunggal tanpa bantuan operasi tapi itu tentunya tidak bisa. Jadi, embolisasi tunggal sebagai terapi ya mungkin kalau tumornya kecil, kalau sudah besar ya tidak bisa kemudian dia paskularisasi yang mati tumornya hilang ya tidak bisa. Jadi, embolisasi lebih diharapkan sebagai suatu tindakan pre-operasi dalam artian mengamankan suatu apa paskularisasi sehingga duranto operasi diharapkan tidak terlalu banyak pendaraan. Tapi sebenarnya kuncinya pun embolisasi tidak terlalu urgent kok. Kalau memang kita bisa melakukan suatu tindakan dengan approach atau dengan pendekatan yang tepat, cepat dilakukan, pangkal tumor segera bisa terambil dan terepulasi, kita bisa menghindari pendaraan yang masih atau banyak. Emboli kan sama dengan ligasi sebenarnya. Nah, iya. Jadi, yang sasaran bidiknya kan tadi arteri maksilaris interna yang di embolisah, yang di ligasi adalah arteri karotis. Kita tidak mungkin meligasi arteri maksilaris interna karena sudah masuk untuk sudut tulang. Tapi yang diligasi adalah karotis eksternal. Harapannya capangnya maksilaris terang akan ter block flow arterinya. Tapi, sekali lagi, kuncinya kalau kita bisa melakukan cepat, kemudian pangkal tumor atau daerah spenopalatina bisa terakses sempurna, tidak masalah. Pure-pure cepat ditutup dengan tampon. Mungkin tambahan, dok? Ya, itu saja. Jadi, prinsipnya adalah operasi. Sedangkan yang lainnya itu adalah merupakan prosedur saja lebih memudahkan. Terutama, kita tahu ya, angifibrum. Jadi, tumor pembuluh darah baik dari angi ataupun fibrum jaringan ikatnya. Jadi, biar operasi itu bisa lebih cepat. Kan, kalau perdoran banyak kan juga masalah. Nah, intinya yaitu dengan... Terus, ini ada beberapa insisi transvalatal. Kamu nggak ngasih yang biasa kita lakukan juga? yang kita biasanya kan... Ini kan yang... yang U, ya. Yang horizontal. Yang vertikal, kira-kira. Ya. Tidak, kamu... Tidak, belum. Tidak saya masukkan, dokter. Kamu masukkan juga, walaupun memang di modul, itu dilakukan inci U. Jadi, kalau kamu ujian nasional, yang dipakai adalah pakemnya ini. gitu. Cuma ada berapa insisi, nggak apa-apa aja sebagai tambahannya. Modul kan tidak harus selalu persis di modul. Misalnya, karena modul kan perjalanannya stasis, ya. Yaitu karena dia harus direvisi-revisi. Sebenarnya ada teknik yang baru, ya kamu tinggal sampaikan atau sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Tidak apa-apa. Baik, dokter. Ya, udah. Ada lagi tambahan? Yuk, udah cukup. Baik, dokter. Terima kasih atas kehadirannya dilanjutkan untuk pembacaan dari BE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.